Intro Halo lor, selamat datang di channel Kurki Food Hunter kali ini kalian akan kewajak kulineran pagi di Pasar Gede Pasar Gede itu salah satu pasar ikonik di Kota Solo kalian akan kewajak cemilan, yaitu kue pokis yang sudah legend banget di Kota Solo nah untuk lokasinya ini di Google Map udah ada jadi nanti bahwa sobat kurik gampang banget untuk mencarinya dan kalau masih bingung bisa nih kepo di bawah nih di kolom deskripsi ayo rasanya seperti apa dan tempatnya seperti apa langsung aja kita cus ke sana let's go untuk petunjuk lokasinya lor, nah ini sisi baratnya Pasar Gede ya ini yang bagian buah-buah atau yang kalau kalian masuk ke dalam ini yang terkenal tuh dimsum eh som dimsum ya terus TFP jadi di atas itu ada grape kitchen juga kuliner berat-berat lah nah untuk pokisnya itu ini dia dan untuk parkirannya mobil nih wah banyak banget jadi aman ini pokis yuk kita samperin ayo maksudnya baru membuat dan untuk harganya ini satu bijinya itu Rp7.000 lor karena ini pokis di jamin enak premium bahannya berkualitas selamat pagi mas iya selamat pagi mas ini dengan mas siapa? mas Tristan mas Tristan iya mas Tristan ini jualan apa mas Tristan? pokis pasar gede namanya pokis pasar gede iya ini kalau buka hari apa aja mas? hari semua hari liburnya sesuka hati liburnya sesuka hati kalau biasanya itu kalau ada acara mas ya? iya di jam berapa mas? buka antara jam 9 pagi sampai jam 4 sore maksimal 4 sore ini ada rasa apa aja mas? ada coklat, keju, meses, red pet, pandan sama original sama original di harga berapa mas? per picisnya Rp7.000 Rp7.000 mantep ini pukis yang berarti kalau tadi pukis legend itu buka udah tahun berapa ini mas? dari 1988 1988 berarti itu udah generasi keberapa mas? generasi kedua generasi kedua wah legend banget ini iya ibarat ini levelnya apa mas ya? ke pasar gede wajib beli ini? wajib dong wajib beli oleh-oleh Casolo oleh-oleh Casolo ibarat ini kalau di ocicl lain ada mas? ada Go Food Grab Food Grab Mart sama Shopee Food Grab Mart? iya bedanya sama Grab Food apa mas? sama-sama ada di Grab oh jawabannya yang cerdas sekali oh baru tau ada oh Grab Mart itu biasanya buat beli buah iya oh ini lho oh oke iklan 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 oke berarti Grab Mart itu mungkin bisa belanja buah itu mas ya? iya iya oke sekarang kita lihat nih proses memasaknya oh setengah kali mas ya? iya hmm tak kira full sekarang diosarin mentega biar gurih biar makin mantep rasanya perbicis perbicis teman teman ben cepet tapi memang tekniknya gimana? ya tekniknya mantap oke ben cara lebih rata ya sekarang kita lihat proses kembatan yang coklat ini salah sepersen coklat kalau ini wah berasap ini kita lihat proses yang misis rasa misis ditabur di atas ini bro sekarang kita lihat proses pembuatan pukis keju jadi batangannya masih masukkan gitu ya mas batangan berapa gram mas ini ini 2,5 gram ini yang menaik dari pukis ini tidak perlu banyak tapi sudah mekar ke atas tidak perlu sampai lubar ke kanan kiri ini dia lor pukis yang tadi aku beli di pasar gede ini aku pesen sebox itu satunya tetap harganya 7x7 berarti Rp49.000 ini cocok banget buat apa ala-ala ya kalau kalian ke pasar gede karena packagingnya bagus banget bisa dibawa ke luar kota juga aman jadi gak basi gitu ini pukis yang merupakan premium dan yang beda juga di kota Solo nah sebelum aku incip-incip aku mau berdoa dulu ya berdoa dimulai nah ini ada macam banyak macam rasa ya aku pertama mau yang mesis jadi ini adunan original gitu ditaburi mesis ini mesisnya pakai CRS ini monggo maaf lho ini rasa pukisnya bener-bener super super special adunannya itu premium banget jadi mungkin ada susu mungkin ada santan ini bener-bener bikin candung manisnya juga pas terus mesisnya CRS jadi kayak waduh berpadu yang pas jadi untuk tekstur di luar ini yang ini kalau kalian makannya fresh itu dapat sedikit rasa kayak garing gitu sedikit-sedikit rasa-rasa agak gosong tapi gak gosong banget terus yang putih ini wah empuk banget mantap sih meskipun harga satunya 7 ribu ini makan satu aja udah kenyamat selanjutnya yang pandem jadi ini pukis yang pakai baking powder gitu jadi sensasi makan ini juga mirip-mirip makan roti bolu gitu gue paling suka makan ini ujungnya hmm empuk dah makan juga rasa enak malur empuk aja salah satu pokis legend di kota Solo dan ini juga bisa dijadikan oleh Kas Solo dan gitu aja review kuliner karnil terima kasih buat sobat pokis sudah menonton video ini sampai jumpa kita di hunting kuliner berikutnya dadah sub indo by broth3rmax